Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semuanya? Bapak ibu yang saya hormati dan ananda dimanapun anda berada Perkenalkan saya Bety Mutian Nisi, guru sains SMP Negeri Duet Silgo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda tercinta, kembali bersama ibu Ety Kali ini kita akan belajar mencoba memecahkan soal fisika Fisika itu menyenangkan Kalian harus siap ya sebentar lagi akan PAS semangat-semangat ya Kerjakan yang teliti, kemudian kalian usahakan habiskan waktu ya Jangan sampai tersisa Nah kali ini ibu akan mencoba membahas soal pesawat sederhana lagi Tapi khusus bidang miring dan katrol Kemarin pada video sebelumnya adalah tentang tuas Oke sebelum belajar mari kita berdoa bismillahirrohmanirrohim Andai saja ada soal seperti ini Ada sebuah papan yang diletakkan miring Ini fungsinya untuk memindahkan sebuah benda dari titik A ke B Ini misalnya seperti ini ya Nah sekarang Apabila Nah ini Bendanya ingin dipindahkan dari A ke B dengan gaya F Jadi didorong gitu ya sebesar F Nah gaya gesek benda ini katanya diabeikan misalnya ya Berapakah keuntungan mekanis yang diperoleh dalam kegiatan ini Nah opsinya adalah A 3 per 5 B 3 per 4 C 4 per 3 atau A D 5 per 3 Nah bagaimana cara menjawabnya Nah kita lihat dulu ya H Ketinggian ya H itu ketinggian Kemudian yang papan ini adalah S bidang miring ya Nah yang perlu diperhatikan hati-hati disini adalah Bahwa si papan ini tidak diletakkan di dasar lantai Tapi ada pengganjalnya setinggi 1 meter Jadi H nya itu adalah Tidak 4 meter Itu 4 dikurang 1 Jadi 3 meter Yang ditanya adalah keuntungan mekanis Nah bagaimana cara mencari keuntungan mekanis ini Kita lihat kotornya tanah saya Berikut ini Nah Keuntungan mekanis Itu adalah S per H S adalah bidang miring H adalah ketinggian Nah kurang lebih seperti ini Karena Tinggi benda ini Bidang miring ini Adalah Tidak nempel di tanah Yaitu di setinggi 1 meter Maka untuk mencari S ini Pakai pitagora Seperti ini Nah Tingginya itu H nya 3 meter 3 meter itu dari mana? Dari sini Dari lurus Diratakan seperti ini ya Jadi sekitar 3 meter 4 kurang 1 3 Kemudian Yang dari sini ke sini Yang alasnya itu memang 4 meter Nah berarti bisa dicari Panjang AB atau S nya adalah Ya Jadi S kuadrat Ya sebenarnya S kuadrat adalah sama dengan Yang bidang miring tegak kuadrat Ditambah Yang dasar kuadrat Atau ABC Kalau biasa di matematika ya Jadi S bisa kita peroleh Bahwa akar dari 4 kuadrat 4 itu yang alas ya 4 kuadrat Ditambah 3 yaitu tingginya kuadrat Nah jadi S nya adalah akar 16 ditambah 9 4 kuadrat 16 3 kuadrat adalah 9 Jadi S adalah akar 25 Yaitu 5 meter Jadi panjang S nya ketemu 5 meter Nah baru masuk ke sini Keumungan mekanis adalah S per H Atau sisi miring Dibagi yang ketinggiannya Nah yaitu S nya ketemu 5 dari hitungan 3 adalah dari sini ya Oke Jadi jawabannya 5 per 3 Yaitu D Ya jadi disini dibutuhkan ketelitian Baik Untuk selanjutnya Misalkan ada katrol Kalau tadi bidang miring ya Sekarang katrol Ada sebuah gambar ya Misalkan ada sebuah katrol Tetap ini ya Mengangkat benda M Beban M gitu ya Misalkan M nya ini adalah 500 kg Dengan gravitasi 9,8 meter per jati kuadrat Berapakah besar gaya Untuk mengerek benda M ini gitu ya Nah Berapakah ini opsinya ABCD nya ada Bagaimana cara menjawabnya Kita lihat Diketahui M Diketahui M Ya kan M 500 kg Gravitasi G 9,8 meter per detik kuadrat Yang ditanya adalah F F nya berapa Newton Ya Nah maka W Kita untuk mencari W Itu beban adalah Masa kali gravitasi W nya adalah 500 dikali 9,8 Ketemunya 4.900 Newton Nah Karena ini katrol adalah katrol tetap dan tunggal Kalau tidak geser-geser Maka keuntungan mekanisnya adalah 1 Ya Nah Keuntungan mekanisnya hanya ada 1 KM nya Kita peroleh W nya ada KM nya ada Jadi KM adalah W dibagi F Beban atau berat ya Dibagi gaya atau kuasa ya Gaya Nah Maka masukkanlah angka itu Ya KM nya 1 Sama dengan 4.900 Dibagi F Ketemunya 4.900 Gampang Pahamannya Ternyata Sampai joget-joget Maka gampang Kelihatannya Suruh Tapi bisa Ya Jadi jawabannya adalah Yang B Pinter Lanjut Waduh Ada si Tweety Nah Ini ada katrol lagi Cuma nih Double Ada dua Ada sebuah katrol Tapi ini Ganda Ini di Bebani 150 Newton Jika gaya gesek antar katrol Diapkan Maka berapa F ini untuk menarik Ini berapa Ya Digunakan untuk menarik beban ini Opsi nya A75 B125 C100 D150 Coba bagaimana Seperti biasa Diketahui karena ini udah dalam Newton Maka udah langsung W Kalau tadi masa ya Harus dibikin W dulu ya Nah Yang ditanya adalah F Kuasa Rumusnya Seperti biasa Nah Karena ini adalah katrol ganda Perhatikan Yaitu panjang talinya Banyaknya tali itu ada dua Satu Dua Jadi Keuntungan mekanis dari katrol ini adalah Dua Ya Nah KM nya seperti biasa W dibagi F Nah Kita lihat Jadi KM nya udah ketemu dua Dari mana dua Banyaknya tali Satu Dua Jadi dua Sama dengan 150 Dibagi F Maka F adalah 150 Dibagi Dua Jadi jawabannya adalah 75 Newton Yang A Iya Masih gampang Tidak Tidak Susah Oke Kita lihat Waduh Ada apa nih Ceritanya nih ya Ini ada bidang miring Tapi disuruh Keuntungan mekanisnya sama dengan katrol gitu Mana Mana dari Benda bidang miring 1234 ini Yang keuntungan mekanisnya sama dengan katrol di atas Gitu Kita lihat ya Nah Jadi Ini katrol kata kuncinya disini dulu Katrol ini adalah katrol tunggal Kan sendirian tunggal Tapi Lihat Dia bisa digeser-geser Jadi bisa bergerak Maka keuntungan mekanisnya adalah Dua Ya Nah KM adalah S per H Ini Kalau untuk bidang miring KMnya adalah S per H Kalau katrolnya KMnya adalah Karena ini Tetap Ya Katrol tunggal Tapi bebas bergerak Jadi KMnya dua Nah Ini kita cari satu-satu dari ABC ini Mana yang KMnya Atau keuntungan mekanisnya ada Dua Kita lihat yang A ya Yang A adalah Satu dibagi dua Snya yang miring satu Tingginya dua Jadi setengah Setengah tidak sama dengan dua Berarti bukan Yang berikutnya Ini dua meter Sama dua Dua dibagi dua Satu Berarti beda Tidak sama dengan Yang katrol KMnya dua Yang C Tiga bagi dua Satu setengah Nah Maka berarti yang D Empat dibagi dua adalah Dua Jadi dari keempat aktivitas ini Yang KM Atau keuntungan mekaniknya Sama dengan katrol di atas Adalah yang D Ternyata masih gampang juga Ya Temangat Ya Insya Allah Nah Ini agak Sedikit Tapi gak Ini juga mudah ya Ini ceritanya ada barang Mau dimasukin ke dalam Mobil atau Truk gitu Boleh ya Seperti Dua orang Seperti apa nih Seperti artak arun Single ya Jika beban balok tersebut 5000 newton Ini beban Ya Tinggi H adalah Satu meter Dari sini ke sini Satu meter Sedangkan panjang Papan S Dari sini ke sini Adalah S Sepanjang 4 meter Berapakah kuasa Nah Mendorongnya Kalau kalian yang suruh mendorong Itu berapa Gitu ya Gayanya Atau kuasanya Supaya Nyampe kesini Gitu Ini optionnya A 750 B 100 1250 C 3000 newton D 5000 Ayo Bagaimana Cara menjawabnya Seperti biasa Ini W Ya W Bulban Berat Boleh Itu 5000 newton Dalam newton ya H Tinggi 1 meter S 4 meter Dari sini Ke sini Ya Ditanya F Atau kuasa Untuk mendorong Bisa sampai sini Itu berapa Nah Rumusnya adalah W per F Sama dengan S per H Kita masukin aja Angkanya W nya 5000 Tarik Ya F nya masih Dicari S nya 4 H nya Satu Langsung Jadi F adalah Nah 5000 Dibagi 4 Tetemunya Adalah 1250 Newton Masih Gampang Ayo Semangat Terus Fisika itu Menyenangkan Semangat 4 tim Menyambut Masa depan Kalian Jangan takut Rumus Jangan takut Kasus Jangan takut Hitungan Ataupun Pecahan Semua Bisa dilatih Soal Kalian Bahagia Oke Nah itu saja Dari ibu Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe Tekan tombol Subscribenya Tekan like Dan loncengnya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kalian Ibu Doahan Kalian Sukses Mengerjakan PAS nya Dan menghasilkan Nilai Perjuangan Kalian Selama pandemi Dengan hasil Yang maksimal Oke Terima kasih Dari ibu Mohon Mengadu Selahan Yang Sudah Ibu Laksanakan Mohon maaf Dengan segala Kekurangan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye See you next time